Mbak Depi dulu, kita seremoni sebentar Pak. Mohon gue Mbak Depi. Baik, yang terhormat, Ko-Investigator Aces Indonesia, Bapak Dr. Mugibudin Padli, Direktur Solo Mengajar, Bapak Didik Kartika Putra Esos, yang kami hormati tim peneliti Aces dan peserta workshop pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliah menuju zaman islamiah. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ko-Investigator Aces Indonesia, Bapak Dr. Mugibudin Padli. Kepada Bapak Mugib, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, Pak Didik Kartika. Sepertinya terlempar ya. Tidak masalah, saya lanjut. Dan teman-teman volunteers yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan ini yang nantinya kita akan berdiskusi. Setelah kita buka ini, kita akan berdiskusi. Nanti akan dimoderatori dan difasilitasi dan dibersamai oleh Mas Aldi. Pertama-tama kenalkan nama saya Mugibudin Padli. Saya dulu false angkatan kedua alumni. Saya enam tahun di Solo. Dan membersamai berdirinya yang taman cerdas sumber pertama kali. Selain itu, saya pernah di Gandean kurang lebih satu tahun juga. Dan di Mojo Songo. Dan pada waktu itu memang kondisinya sangat berbeda dengan sekarang. Tapi sepertinya senyum-senyum adik-adik itu yang sama ya. Sepertinya yang saya dampingi pada waktu itu sudah besar, sudah bekerja mungkin ya. Tapi ada foto-foto yang memungkinkan bisa diingat teman-teman di Gandean. Saya ada di situ nanti mungkin bisa di-share ya Mas Aldi ya. Dan sekarang Alhamdulillah saya sudah pindah dari Solo. Saya di Malang. Saya di Universitas Negeri Malang. Dan ini merupakan sebuah kehormatan bisa bekerjasama dengan volunteers dan bekerjasama dan utamanya dengan atas jin pak didik. Kami bisa bersama-sama meneliti kurang lebih dua tahun ini dengan Solo mengajar. Kita flashback dulu sebelum pandemi kita sudah inisiasi pada waktu itu workshop berseri di Taman Cerdas. Beberapa Taman Cerdas sudah kita rencanakan, sudah kita anggarkan sedemikian rupa workshop-workshop yang berkaitan dengan pembelajaran yang menyenangkan. Sudah di-assessi dengan teman-teman profesor kami di Inggris dan sudah oke. Tapi bulan Maret tahun 2020 semuanya berubah. Pada waktu itu memang kekhawatirannya belum begitu kental ya karena plannya masih berjalan. Masih mungkin kasusnya masih 1000-2000 COVID pada waktu itu. Cuma sangat cepat-cepatih sebelum April sepertinya. May itu was luar biasa. Saya harus dan teman-teman Aces harus merubah semua rencana. Kamu sudah merancang sekitar 4 sampai 8 kali workshop offline pada waktu itu. Tapi ternyata merubah semuanya, merubah agenda. Saya harus mereschedule jadwal utamanya yang kedua. Pada waktu itu kita masih bertahan di offline Pak Didi dan teman-teman. Cuma kita tunggu-tunggu 3, 4 bulan, 5 bulan sepertinya nggak berjalan. Akhirnya kita langsung konsultasi dengan profesor kami di UK. Baik, karena kondisi yang nggak mungkin kan untuk offline, kita online. Alhamdulillah teman-teman volunteer pada waktu itu dibantu oleh Mas Dohni dan teman-teman yang lain. Mempersamai kami untuk bersama-sama ada workshop. Setelah ada workshop, ada 6 sampai 7 series. Teman-teman implementasikan pembelajaran door-to-door pada waktu itu. Door-to-door learning. Karena taman cerdas kan sedang tidak boleh ada aktivitas. Cuma semangatnya pada waktu itu masih ada. Kita nggak boleh komplain ya. Pada waktu itu memang kondisinya memang COVID teman-teman sedang tidak ada di Solo. Mualitas kan mahasiswa masih berada di tempatnya masing-masing. Dan saya sangat fleksibel pada waktu itu. Teman-teman bisa meneliti. Ada beberapa output misal kita memberikan kartu virtual reality, kemudian kita bermain games, pembelajaran, dan lain sebagainya secara door-to-door. Dan Alhamdulillah volunteer pada waktu itu sangat semangat sekali terbukti dengan foto-foto video yang kita terima. Tak terasa dua tahun pandemi. Alhamdulillah tahun ini menjadi doa kita bersama. Sudah cukup bisa terkondisikan. PTM sudah berjalan. Kelas-kelas sudah mulai bangkit kembali. Dan semua roda ekonomi, politik, nasional, dan situasi kondisi yang luar biasa. Dan muaranya Pak Didi ini informasi. Dan teman-teman, insya Allah pada bulan Desember nanti rekan-rekan kami dari Inggris akan datang ke Solo. Ada empat orang. Nanti kami sudah diskusi dengan teman-teman, Follows dan Mas Aldi, nanti agar mereka tahu kondisi dikandean seperti apa. Bukan Solo dengan konteks yang hirup pikuknya. Cuma kita lebih ingin melihat kondisi pendidikan dan kondisi pembelajaran yang ada di Kota Solo. Khususnya di gandean. Cuma kita menurut kemungkinan nanti kita ada safari. Misal teman-teman bersedia untuk mengantar teman-teman dari Inggris misal ke gandean. Kemudian ke Sumber atau ke TC Dino dan Mecosongo misal kami sangat terbuka untuk itu. Kemudian ini informasi Desember mereka sudah booking persiapan. Mereka sudah siapkan jauh-jauh hari karena bisa dan sebagainya mereka harus segera meng-apply ke Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Alhamdulillah teman-teman dari Inggris kemarin juga mengaksesi beberapa legacy atau warisan, tinggalan ya, bukan warisan sih. Tinggalan di TC, utamanya di gandean. Kita membuat playlab, access corner di sana berupa barang. Dan nanti untuk capabilities ini, insya Allah juga didanai dan disponsori oleh United Kingdom Research Innovation, UKRI. Itu adalah saya penelitian dari pemerintah Inggris. Teman-teman bisa mengecek di website lengkap ada nama saya dan teman-teman. Nanti bisa dicek project ini. Jadi murni apa yang kita lakukan dua tahun kemarin, kita sudah record. Kita sudah ada datanya di akhir tahun nanti, di tahun 2022 dan 2023. Saya akan memberikan full report selain tinggalan berupa lab. Kita juga akan memberikan tinggalan berupa data-data yang berkaitan dengan proses pembelajaran, penelitian, dan dua tahun interaksi dengan teman-teman volunteers di Sulamang Ajaran. Jadi saya masih merasa menjadi bagian dari volunteers karena memang pada waktu itu kondisinya sangat berbeda dengan sekarang. Di mana kita tidak bisa zoom seperti ini pada waktu itu. Mungkin karena belum ada, kita harus selalu stay di sana. Meskipun pada waktu itu Pak Yoga dan Pak Didik mewanti-wanti saya untuk selalu tetap berpikiran bahwa menyalakan lilin. Kalau Pak Hani bilang seperti itu, nyalakan lilin untuk kebaikan. Kadang-kadang lilin kan tidak bisa menyalakan dirinya sendiri. Tapi kan meskipun kecil, tapi konsisten dia nyalanya. Ya itu mungkin semangatnya semoga paling tidak itu. Kalau saya tangkap, apa yang tidak menyala. Apa yang tidak menyala. Karena memang bisa dibuktikan sekarang, teman-teman dapat kabar kemarin. Kalau ini sudah oprek ke-20, saya doakan sukses. Semoga bisa menjadi semangat kembali kebangkitan setelah pandemi. Seperti itu. Itu sambutan saya Pak Didik. Jadi ada tiga poin tadi. Yang pertama saya mereview. Yang kedua saya informasikan bahwa teman-teman dari Inggris ada tiga. Yang sudah oke itu tiga. Cuma total kemarin saya dikabarkan ada empat yang akan datang. Cuma yang sudah confirm ke saya ada tiga. Nanti semuanya akan langsung ke Solo. Dari Jakarta ke Solo. Jadi Inggris, Amsterdam, Jakarta, Jakarta, Solo. Nanti sudah semua akomodasi sudah kami yang tanggung. Mungkin nanti diskusinya adalah kita nanti akan dijamu seperti apa. Misal dikasihkan di mana dan lain sebagainya. Itu nanti diskusinya adalah seperti itu. Kalau untuk akomodasi dan lain sebagainya sudah kita tanggung semuanya. Seperti itu Pak Didik. Terima kasih banyak Mbak Depi. Saya kembalikan. Nanti bisa kita diskusi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhyib atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Direktur Solo Mengajar, Bapak Didik Kartika Putra Esos. Kepadanya disilahkan. Bapak mohon maaf mikrofonnya. Oke, maaf lupa. Ya, dengar semua nge. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayum swastiastu. Terima kasih teman-teman atas undangannya pada siang hari ini. Bahwa ini ya, mungkin barangkali dalam Sejarah Solo Mengajar, rancangan cukup serius baru saya terima dari Aces ya. Karena mohon maaf selama ini kita dijadikan penelitian, tapi tidak seserius ini. Sampai-sampai bahwa full up atau sustainable-nya itu kami tidak pernah menerima apapun gitu ya. Tentang full up-nya, kemudian sustainable-nya, kemudian karena kami tidak pernah mengawal ya. Artinya bahwa lembaga-lembaga penelitian yang lain yang pernah hadir di Solo Mengajar itu, boleh saya katakan mungkin puluhan lah ya. Ada beberapa universitas terkenal itu. Sama sekali tidak pernah ada apa ya, setelahnya bentuk pendampingan yang sangat seserius seperti Aces ini. Dan saya sangat terima kasih Mas Muhyib, Mas Aldi, kawan-kawan Aces, terutama juga dari Unmu, Pontorogo ya, yang sebagai menjadi lembaga pendidikan yang ikut berkontribusi. Ini jadi bagian penting buat Solo Mengajar, Mas. Karena kami memang sebetulnya sejak saya 2019 awal, saya diamanai sama Mas Yoga atau Pak Yoga untuk memegang tongkat kepengurusan baru. itu saya langsung berpikir bahwa jujur Solo Mengajar lemah dalam data. Saya sampaikan ke kawan-kawan pengurus dari pengurus berikutnya sampai ke Mas Rendi ini, Solo Mengajar itu sangat lemah dalam data. ini komunitas atau organisasi yang cukup berpengaruh di kota Solo, sampai pengampu kebijakan pun juga cukup segan dengan Solo Mengajar, kawan-kawan jaringan pemberhati pendidikan dan anak-anak juga cukup respect dengan Solo Mengajar, tapi satu hal yang menjadi kekurangannya adalah kami nggak punya data. sangat lemah dalam hal data. Itu saya akui. Sehingga ketika kami merancang satu kebijakan itu, ibaratnya dari empiris itu menjadi feeling saja. Kita tahu ini kalau yang ini. Tapi nggak berbasis data. Ini yang saya sangat-sangat terima kasih bahwa kemudian kontribusi ACES membantu kawan-kawan Solo Mengajar dan juga sekaligus memberikan workshop pendidikan untuk kawan-kawan volunteer yang mungkin barangkali kawan-kawan yang sudah diajak sama ACES itu menjadi resource yang sangat berharga buat kami untuk menjadikan tim lead bank. Ini kalau buat saya tanpa riset atau tanpa develop itu menurut saya akan akan kurang-kurang greget. Tapi dengan penguatan ini, ini semangat buat Solo Mengajar untuk menjadi lebih optimal. Karena kalau kebijakan tidak diambil dari data itu kebijakannya mungkin barangkali akan sedikit tepat, tapi tepatnya agak sedikit kebetulan. tidak terancang dengan baik. Karena menurut saya adalah kenapa saya punya alasan seperti itu? Karena volunteer Solo Mengajar itu kan entitas akademik. jadi mereka itu memang 99 persen adalah kawan-kawan yang bergerak di atau sekolah di kampus. Jadi wajar kalau misalnya semua kebijakan atau keputusan itu juga pakai sebuah alasan atau reasonable. kalau tidak mungkin barangkali akan bercuma. Nah ini yang kemudian buat saya bahwa penting sekali proyek-proyek dari Aces ini untuk mengawal program-program Solo Mengajar ke depan. Itu pertama. Dan kedua, impact dari semuanya ini barangkali bisa menjadikan proyek dari Solo Mengajar untuk kita kembangkan di TCTC berikutnya. Karena kemarin kami sudah ngobrol sama para penggawa-penggawanya gitu ya. Jadi ada Dewan Penasehat, ada founder-founder, itu saya ajak berkumpul. Termasuk juga acara parsial ada Mas Rendi dengan Gusullah kemarin. Itu kita akan membuka beberapa TCTC baru. Sehingga nanti TCTC lama itu bisa kita kembangkan untuk dikawal sama masyarakat. Jadi 10 tahun ke depan itu pengembangannya tidak setak di 10 TC atau RM. Yang selama ini setak tidak bisa bergerak kemana-mana. Maka kemudian bahwa TCTC baru yang mungkin barangkali akan kita bidik atau kita sasar, itu juga pasti akan kita lihat potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Karena selalu mengajar itu selalu memakai basic local wisdom. Jadi apapun yang ada di sana itu kita kembangkan. Tidak memaksakan dari top up. Tapi lebih ke bottom up. Itu yang kemudian akan kita kita lihat mana yang kemudian akan lebih visible, lebih layak untuk kita buka sebagai tempat pengasuhan belajar. Dan konsepnya pun juga akhirnya seperti yang sudah kita pikirkan tentang potensi belajar mandiri. Yang tidak kita kawal seperti bimbingan belajar yang ada selama ini, tapi akan kita kawal pada proses kemerdekaan anak-anak untuk meminta atau berkreasi kepada para volunteer-nya. Karena itu kebutuhan bukan pemaksaan. Kalau dari top up mungkin barangkali yang selama ini ada mungkin ya seperti itulah. Tapi kita pingin kak, saya kepingin ini kak, ya sudah kita berikan. Karena komunitas Sulamengajar itu sebetulnya seperti yang sudah saya bilang, bahwa kita itu pelengkap atau mur atau baut dari sebuah rancangan tuguh atau tower. Jadi semuanya kita bikin untuk melengkapi tapi mengokohkan. Itu salah satu filosofi kita. Sehingga kawan-kawan di Sulamengajar itu punya apa ya kita kembangkan kreatifitasnya tidak berpikir seliniar seperti kakak-kakaknya tapi seliniar seperti adik-adiknya. Itu yang ingin kami kembangkan. Saya kira begitu Mas Muhyib dan Mas Aldi sedikit dari saya mungkin juga ada Mas Rendy yang mungkin nanti kita bisa berdiskusi. Saya perkenalkan Mas Rendy ini adalah ketua harian kami Mas, Mbak. Jadi di pengurusan kami itu ada sekarang ketua hariannya jenderalnya sekarang menglimanya Mas Rendy. Beliau ini adalah Falspra. Falspra itu sebelum Fals1 awal sekali. Awal sekali basic Mas Rendy itu kami rekrut untuk membantu dan sekarang dia terpanggil juga untuk membantu Sulamengajar dan bersedia untuk menemani saya. karena Mas Yuga atau Pak Yuga sudah sibuk Jakarta menggulang terus saya tidak ada temannya. Sekarang saya ditemani Mas Rendy. Saya kira begitu teman-teman sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat meneruskan projek-projek dengan Sulamengajar. Bahwa kemudian Sulamengajar akan digandeng next beberapa tahun lagi kita siap tidak ada masalah. Siap Pak. Terima kasih banyak. Kita siap tidak ada masalah. Saya kira begitu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi rupiah. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan memasuki acara IT dari ACS Co-Creation Protocol Workshop. Untuk itu acara akan saya serahkan kepada Bapak Dr. Rohmat Aldi Purnomo MSI. Pak Aldi silahkan. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah bisa bertemu yang kami hormati Bapak Dr. Muhyibuddin Fadli kemudian Bapak Dede Kartika Surias Esos Mbak Beta Mbak Deka Mbak Depi ini saya mau nyapa dulu ada Mas Fatwa lo Mas Fatwa saya nama Mbak Kintania terus Halo Mas Randy ketemu lagi ada Febi kemudian ada Yumna ada Febri ini nama ini saya nggak asing karena barusan saya juga ngecek pre-test kemarin dan nama-nama ini adalah nama-nama yang mayoritas mengisi kwisioner gitu jadi Alhamdulillah kita bertemu dengan orang-orangnya ya kurang lebih sekitar 602 602 data itu sudah kami terima dengan nama yang mayoritas ya yang ada di ruangan ini hari ini ada Febi ada Yumna jadi saya langsung ngecek oh ini nama-namanya nggak asing jadi memang Alhamdulillah kemungkinan besar yang hadir di sini adalah yang kemarin secara totalitas berpartisipasi dalam penggalian data di lapangan dan juga dalam konsep penelitian nah tadi sudah disampaikan oleh Mas Muhyib bahwa kita hari ini akan diskusi terkait konsep penelitian itu sendiri bagaimana dan ini sebagai salah satu transfer knowledge dari tim ISIS kepada tim Solo Mengajar dan nanti tidak hanya saya yang akan sharing nanti ada juga Mbak Beta ada juga Mbak Deka ada juga Mas Muhyib yang akan memberikan sudut pandang sudut pandang itu bagaimana menggali data di lapangan kemudian etika penelitiannya bagaimana kemudian bagaimana agar sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan bersama nah tadi sudah disampaikan juga bahwa dalam waktu dekat ini kita akan mencoba untuk menggali data kembali jadi seperti Mbak Yumna kemudian Mbak Kintania Mas Fatwa Mas Randy kemarin sudah kita dapatkan bahwa ada sekitar 602 data dan hasilnya sangat menarik sekali yang rata-rata sudah pada kondisi baik nah disini kita akan mencoba menggali lagi bagaimana kondisi kapabilitas kapabilitas atau motivasi dari anak-anak yang akan menjadi subjek penelitian kita nah tadi sudah disampaikan juga lagi oleh Mas Muhyib bahwa kita sudah menyelenggarakan beberapa kali workshop terkait pedagogi Aces nah dan nantinya di penelitian ini kami harapannya adalah meminta teman-teman untuk membantu mengisi kuisiannya yang sudah kami bagikan kan sudah saya share ya ke Mas Randy dan juga Mas Doni juga untuk nantinya kita capture atau kita ambil gambarannya dari hasil pedagogi Aces itu jadi nanti akan ada dua ada yang dinamakan subjek eksperimen dan juga ada subjek kontrol nah subjek eksperimen ini siapa buat orang-orang atau siswa atau anak-anak yang belum diajarkan konsep gamifikasi ataupun pedagogi berbasis Aces atau setidaknya kalau tadi ngobrol ada workshop gitu terkait stem bucket nah anak-anak itu belum pernah ikut untuk ibaratnya mengetahui konsep Aces ataupun berbasis stem bucket dan sebagainya nah itu yang akan dijadikan sampel nah itu untuk eksperimental nah untuk yang kontrol kebalikannya oleh siapa oleh anak-anak yang sudah atau ibaratnya yang sudah diajarkan atau sudah bermain dengan konsep pedagogi Aces jadi seperti itu gambaran tujuan kita dan nanti akan ada juga rekaman dari Dominic Mahun itu kolega kita dari Coventry University yang akan memperlihatkan konsep pengisian skalanya ada 0-10 nah maknanya seperti apa nanti kita akan simak bersama dan kemudian rekan-rekan dalam penggalian data itu bisa dilakukan secara hard copy ataupun soft copy dimana memang biasanya setiap partisipan atau informasi partisipan itu kita juga sesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti apa kita refleksi juga misalkan anak-anak tidak terlalu suka dengan konsep apa ya yang langsung tulis menggunakan HP yang menggunakan oret-oretan juga bisa seperti itu kemudian setelah nantinya teman-teman mengisi teman-teman juga akan kami harapkan untuk bisa meng-input langsung ke aplikasi yang sudah kami siapkan nanti akan di-share oleh panitia nah berapa sih biasanya gini dalam konsep penelitian akan ada populasi akan ada sampel nah goal kami atau tujuan dari total partisipan kami setidaknya itu 300 partisipan total jadi 150 untuk eksperimen 150 untuk kontrol jadi 150 anak yang belum pernah belajar Aces atau bermain dengan pedagogi Aces dan 150 yang sudah jadi misalkan mas Fatwa itu sudah pernah ikut workshop atau melihat rekaman workshop kita dan kemudian mengaplikasikan itu ke anak-anak nah itu adalah subjek kontrol tapi kalau kemudian mas Fatwa ketemu anak-anak lain yang kebetulan itu belum pernah belajar Aces itu eksperimental seperti itu nah kemudian harapannya adalah selain dari equal atau 150-an masing-masing yang selanjutnya adalah equal dari jumlah laki-laki dan wanita jadi memang biasanya dalam konsep penelitian itu idealnya ada konsep keseimbangan atau equal itu sendiri ya seperti SDGs aja kan ada equal gitu ya kesetaraan jadi kalau misalkan jumlah laki-lakinya itu 50% setidaknya wanita juga 50% atau misalkan ada selisih ya tidak signifikan misalkan selisih 1 atau 5% itu tidak masalah itu seperti itu dan kemudian harapannya ini bisa kita lakukan dalam 50 hari ke depan begitu ya Mbak Betta tadi sudah kita diskusikan harapannya September besok kan sudah Agustus jadi mulai besok teman-teman bisa menggali data September A pertengahan itu sudah selesai total banyak 300 saya tidak akan meminta misalnya manfaat fatwa harus sekian itu enggak jadi nanti teman-teman silahkan membuat diskusi kecil atau grup diskusi itu ya untuk membagi pemetaannya atau persebarannya pada prinsipnya total yang setidaknya kami dapatkan adalah 150 untuk kontrol kontrol variable dan juga 150 untuk eksperimental variable begitu Mbak Depi apakah videonya sudah siap kalau misalkan sudah siap nanti bisa kita lihat bersama rekaman dari Mas dari Mahun Dominik ini Mbak baik Pak akan segera kita menaruh oke selamat melihat teman-teman ini rekaman dari Dominik terkait konsep skala nah biasanya kan kita dengerin kan Liket ini ada yang namanya skala cantri leader nah apa itu cantri leader dan sebagainya itu hal yang baru juga buat saya pribadi waktu itu dan ini semoga menjadi khas enak ilmuwan bahwa penggalian data atau data dari penelitian itu sudah selalu 1 sampai 5 1 sampai 5 itu kan biasanya umumnya gitu ya tapi ini ternyata ada metode yang lebih menarik dan lebih bisa meng-capture jarak yang memang terlihat lebih jelas seperti itu lebih detail juga silahkan Mbak Debbie halo my name is Dom and I'm going to talk you through the idea of the Cantrell Ladder the Cantrell Ladder is a self-anchoring scale that asks you to consider how positive or negative you feel about a particular situation so imagine a ladder at the top of the ladder is ten the bottom of the ladder is zero with numerals in between the top of the ladder represents the best possible situation for you bottom of the ladder of zero represents the worst possible situation for you so that's the worst possible situation you can imagine and the best possible situation you can imagine between the ranges of six and nine is considered to be thriving in this range the situation is positive between one and four is suffering in this range the situation you perceive to be negative with five being neutral neither good nor bad so when addressing the ladder you should be thinking where are you on that ladder which step which number are you when you consider the question so for example consider the question do you have enough money? at the top of the ladder the tenth step you might think of that as having an annual income of billions of dollars maybe you're Elon Musk or Bill Gates the bottom of the ladder at zero you owe money to everyone possible government, banks, loan sharks the interest is more than the original loans and you will never ever pay this money off in fact if you're not in jail for debt you will be soon the reality is most ordinary people would be somewhere in the lower range I hope this helps you understand the scale if you have any questions please ask whoever is giving you this presentation ya, terima kasih Dom untuk paparannya jadi tadi sudah bisa terlihat jelas ya rekan-rekan bahwa konsep sentry leader itu seperti sebuah tangga dan untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya dari si anak-anak nanti akan ada sesi di mana kita akan melihat konsep dan gambaran dari masing-masing pertanyaan harapannya itu bisa menggambarkan situasi yang tadi trifling atau yang paling gitu ya di antara 6 sampai 9 dan ataupun yang worse antara 0 sampai dengan 4 dan di tengah-tengah 5 dan menariknya hasil kemarin itu 8, 9, dan 10 jadi ibaratnya itu jadi ibaratnya itu anak-anak kita tuh pintarnya mungkin sudah seperti kayak Elon Musk dan Bill Gates Alhamdulillah gitu ya datanya tapi itu akhirnya menjadi suatu anti-klimaks yang sepertinya kemarin ketika kita diskusikan dengan kolega dari UK Malaysia maupun Vietnam akhirnya ada sesuatu yang sedikit mengganjal ya nama insting dari penelitian dari tim peneliti pasti ada sesuatu yang mengganjal tapi memang itu data yang dalam menurunkan kutip bukan dalam menurunkan kutip lagi secara harfiah itu data yang sangat bagus dan terlihat sangat baik sekali karena untuk yang mengisi di antara 6, 5, 4 itu tidak ada jadi kita bisa katakan resiliensinya baik konsep pembelajarannya baik guru-gurunya juga baik berarti setara dengan negara maju harapannya mungkin itu lebih ke arah doa dan sebagainya namun akhirnya apa kami tidak bisa meng-capture gambaran realita apa yang terjadi dalam skema yang paling baik dan skema yang paling worse itu tadi seperti disamaikan oleh Dom nah jadi harapannya untuk 150 subjek dari kontrol dan juga 150 subjek dari eksperimental ini benar-benar bisa meng-capture itu tadi salah satu kelemahan dari Likert adalah ya tadi saya katakan ketika terlalu baik ini akan banyak sudut pandang-sudut pandang yang sifatnya subjektif nah oleh karena itu kemarin kita diskusi bahwa kita menggunakan pendekatan yang berbeda itu menggunakan chantri leader itu sendiri jadi asumsikan bahwa rata-rata kan tadi disampaikan oleh Dom misalkan apakah kamu punya uang yang cukup rata-rata ya manusia normal pada umumnya di negara berkembang bahkan di negara maju ya di antara 2 sampai 5 ataupun 6 gitu jarang yang memiliki kekayaan sampai 7, 8, 9 bahkan seperti Elon Musk dan Bill Gates tadi atau itu pun nilainya 9 bukan 10 gitu jadi memang ini menjadi sudut pandang yang menarik dalam khasana penelitian rekan-rekan dan nantinya juga akan ada sudut pandang dari setiap pertanyaannya dan saya akan coba share sedikit sebenarnya saya sudah nge-share juga ke Mas Randy Mas Randy semoga sudah bisa diterima dan sudah bisa dibagikan oleh rekan-rekan yang ada di room ini ini adalah apa ya bisa dikatakan platform yang akan nantinya teman-teman input di sini gitu loh dan ini yang dinamakan dengan GISC ini aplikasi yang memang sudah disiapkan dari tim UK itu sendiri dimana di sini ada partisipan konsen etika penelitian nanti mungkin Mas Muhyib bisa menyampaikan apa sih bagaimana sih ini memang masih masih awam bagi apalagi rumpun penelitian sosial untuk etika penelitian dan komite peneliti komite etik penelitian nanti mungkin Mas Muhyib bisa menyampaikan secara garis besar di sini ada yang bertanggung jawab adalah dokter Muhyibunin Fadli dan nanti teman-teman ke lapangan juga akan menjadi tanggung jawab besar dari Mas Muhyib itu sendiri karena sebagai kontak ataupun prinsipal co-investigator dari Indonesia nah kemudian di sini sifatnya adalah objektif rekan-rekan jadi rekan-rekan tidak perlu menanyakan nama anaknya cukup menanyakan usia kemudian etnis kemudian identitas gender itu tadi order specify email jika ada kemudian dari sekolah mana akreditasi atau tidak dan di sini sebagai pengingat saya sudah menyantumkan bahwa yang kontrol grup itu yang sudah gitu jadi agar teman-teman tidak bingung ini kemarin yang eksperimen yang mana yang kontrol yang mana ini sudah kami masukkan jadi teman-teman tidak akan lupa seperti itu harapannya nah nah di sini ada beberapa pertanyaan misalkan tadi pertanyaan nomor 1 anak-anak di daerah saya ini memiliki akses ke pendidikan dasar seperti paut hingga SD nah memang kalau rata-rata tadi disampaikan rata-rata kemarin di sini nilainya gitu 9-10 nah di harapannya bagi orang-orang normal apalagi negara berkembang mungkin nilainya bisa tidak anti-klimaks seperti itu gambaran-gambaran lainnya pertanyaan-pertanyaan sudah saya share harapannya sudah dibaca juga di sini ada beberapa konsep dan sebagainya sebagainya ada kurang lebih sekitar 20-an pertanyaan rekan-rekan nanti bisa dicek lagi saya langsung percepat saja nanti biar bisa banyak lebih ke diskusinya karena ini sudah saya share jadi teman-teman bisa bertanya nanti kemudian setelah itu nanti biasa teman-teman akan mengisi nama rekan-rekan karena seperti yang sudah dilakukan di sebelum-sebelumnya akan ada apresiasi dari tim Aces dan dasarnya adalah dari nama rekan-rekan yang masuk di sini ini tidak akan keluar datanya ini hanya untuk menjadi administrasi bagi kami dalam perhitungan apresiasi seperti itu dan misalkan ada foto paling baik kemarin Yumna itu ngirim file bagus-bagus foto-fotonya mungkin pakai kamera yang proper banget harapannya bisa seperti Mbak Yumna Mbak atau Mas ya Yumna itu baik-baik foto-fotonya nah kemudian apakah ada perbedaan pertanyaan tidak ada baik eksperimental ataupun kontrol pertanyaannya sama yang membedakan hanya tadi saya katakan kalau kontrol itu adalah anak-anak yang sudah pernah diajari konsep pedagogi Aces kalau eksperimental anak-anak yang belum pernah diajari pedagogi Aces seperti itu dan ini saya tadi ya mengatakan ada Yumna yang kemarin ini loh jadi namanya hanya itu-itu saja Alhamdulillah hari ini juga masuk Talita Tamali ini ya pokoknya itu dan ya hanya orang-orang itu dan harapannya sih orang-orang ini juga yang akan nanti ikut terlibat dalam beberapa minggu ke depan seperti itu untuk penggalian data dari saya dari saya seperti itu sementara ini monggo Mas Muhyib Mbak Betam Mbak Deka Mas Muhyib dari etika penelitiannya terima kasih banyak Mas Ardi singkat padat jelas dan terima kasih banyak atas pendidikan singkat ini berkaitan dengan ethics clearance atau etika penelitian dalam penelitian sosial humaniora kalau di penelitian yang saintek misal keperawatan kedokteran sudah sangat lumrah dan biasanya mereka harus membayar terlebih dahulu di komite etik kalau di Indonesia ada namanya lembaga BRIN Badan Riset Inovasi Nasional kalau nominalnya mereka harus membayar atau kita peneliti harus membayar sekitar 1 juta untuk mendapatkan ethics clearance nah untuk sosial humaniora ini ini sangat jarang sekali digunakan bahkan mohon maaf jadi tadi bilang ada puluhan ada puluhan mungkin bahkan berapa puluh yang sudah meneliti di selalu mengajar mungkin bisa saya confirm apakah pernah menanyakan tentang ethics clearance ini ke partisipan seperti itu kalau memang sudah berarti Alhamdulillah kalau belum ini menjadi masalah Pak Didi kenapa kemarin begini saya punya cerita unik gimana saya ketika mau memberikan instrumen ke teman-teman volunteer ataupun anak-anak itu ada beberapa pertanyaan contoh kemarin kita itu niatnya baik ingin memberikan langsung rekening kemudian saya kasihkan ke teman-teman UK untuk validasi ditanya sama mereka ini fungsinya rekening itu untuk apa satu yang kedua ini gak sesuai dengan kode etik kami di Inggris dimana hal-hal yang bersifat personal itu sangat-sangat dilarang untuk didadikan data penelitian yang ketiga ketika saya bertanya ketika meneliti mau gak diteliti kemudian kalau ini datanya nanti dieksplore lagi boleh apa tidak kemudian apakah nanti yang berkait dengan anak utamanya orang tuanya boleh apa tidak anaknya dijadikan objek penelitian dalam konteks Aces ini pertanyaan-pertanyaan itu yang harus saya tekankan di awal makanya tadi bilang ada concern form dimana concern form ini wajib diisi sebelum yang bersangkutan baik itu volunteer atau anak-anak ditanya mau gak jadi respond kalau gak jangan diteruskan kalau mau ya silahkan tadi yang menarik ketika mengisi rekening saya tanya ke teman-teman di Inggris kenapa gak boleh itu data personal kenapa nama handphone gak boleh kemudian saya tanya yaudah deh kalau rekening terlalu private nomor handphone untuk akun transfer ke Sopipay atau Gopay seperti itu niat kami mohon maaf Pak Didik biar lebih enak transfernya daripada kami harus kontak lagi ke mereka kemudian mereka ngasih data validasi dan pulak-balik saya pengen data itu ketika masuk pusial itu udah lengkap data penelitian plus data yang isi biar kami juga enak administrasinya tapi gak boleh sama teman-teman UK oleh karenanya akhirnya kita berubah ke email ya mas Aldi bolehnya email kemudian untuk dalam tanda kutip meyakinkan teman-teman UK karena ini benar-benar berkaitan dengan etik kode etik penelitian ya sudah kita buat grup sendiri untuk teman-teman volunteers yang berkenan mengisi kemudian kita jawab beli langsung untuk meminta nomor rekening dan sebagainya itulah pentingnya ketika kita berada di konteks penelitian saya belajar banyak bahwa ketika saya meneliti jangan sampai satu memberdaya yang kedua menganggap yang kita teliti itu lebih rendah daripada kita itu tidak boleh itu melanggar kode etik yang ketiga kita beranggapan bahwa yang kita teliti ini pastinya nanti akan membutuhkan apa yang menjadi sebenarnya yang kita miliki jadi tergantung dengan kita tidak boleh dan Alhamdulillah kita tercerahkan beberapa output penelitian kita selanjutnya adalah membuat etik dan kita bisa rekomendasikan ke mungkin nanti di Aces sorry di Solo mengajar ini teman-teman yang mau meliti harus membuat kode etik misal mirip punya Aces ini akan saya kasihkan semuanya dokumentasi ini ke teman-teman Solo mengajar sebagai tadi di Litbang itu kalau meneliti ya harus benar-benar memperkenalkan etik kliren dan concern formnya etik kliren daripada dari mana kalau di Indonesia ada namanya BRIN lembaga penelitian badan institusi nasional kalau di Inggris kita langsung kemarin kalau etik kita langsung di approve sama Coventry University mereka punya lembaga etik kliren sendiri kemudian saya tanya di teman-teman BRIN kalau sudah ada etik kliren dari Inggris tidak perlu tidak perlu ngisi lagi di Indonesia nanti double double apa ya double etik kan kepentingannya kan mirip sudah sudah sangat mirip apalagi di Inggris kan tadi standarnya untuk menggali informasi itu sangat sangat tinggi Pak didik dan rekan-rekan jadi mereka sangat menghargai identitas atau menghargai keterbukaan dan privasi masing-masing keterbukaan sekaligus privasi masing-masing orang yang kita teliti jadi teman-teman Alhamdulillah ketika sudah saya dapatkan data mayoritas sudah mengisi dan sebenarnya sederhana aplikasinya sederhana Pak Yeddy hanya membaca yang awal itu kemudian kalau emang tidak bersedia yang tidak usah selanjut kalau bersedia silahkan di klik 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 itu saja selesai begitu untuk etik masal monggo mungkin langsung dibuka diskusi teman-teman volunteer yang sudah mengisi ada beberapa poin yang mungkin belum jelas ini kan instrumennya enggak enggak berbeda ya cuman nantikan subjek atau teman-teman yang dilibatkan ini nanti tadi ada kontrol dan eksperimen jadi kita nanti akan analisis di kontrol dan eksperimen saya yakin teman-teman mahasiswa sudah sangat mafum atau waham dengan istilah kontrol dan eksperimen jadi kita enggak perlu penekanan di sana masal dia nanti kalau ingin tahu jabri-jabri enggak apa-apa silahkan itu terima kasih mas Aldi oke sama-sama mas Muhyib mbak Deka mbak Betta mungkin punya tips trik ketika di lapangan atau manajemen penggalian datanya menurut pengalaman mbak Betta mbak Deka silahkan mohon izin saya bisa sedikit bertanya silahkan mbak Dede silahkan mbak ya tadi ada eksperimental sama apa kontrol ya itu 300 ya totalnya pak jadi masing-masing sekitar 150 itu anak-anak diambil dari gandaian semua atau bagaimana mas oh asidental enggak masalah pak asidental sampling jadi misalkan di luar gandaian pun tidak masalah bahkan yang kemarin itu seluruh solo raya pak yang dari mas timnya mas Doni itu spread offnya sampai solo raya gitu dan asidental pak jadi misalkan harus database dulu dari mana terus kita ambil random itu tidak perlu asidental ketemu di sana ternyata anak-anak yang mungkin bermain di site-nya solo mengajar dan kebetulan sudah pernah belajar terkait pada gugi aces atau yang diajarin mainannya berbasis dari aces metode aces itu jadi subjek penelitian bisa ataupun di sekitar situ yang belum pernah belajar atau mengenal konsep aces itu jadi subjek eksperimental jadi prinsipnya itu yang diteliti bukan hanya anak-anak pendampingan dari solo mengajar betul sebetulnya kalau misalnya dari anak-anak solo mengajar kuota itu ada sebetulnya dari sembilan tempat itu kalau kita random rata-rata satu tempat itu ada sekitar katakanlah 30 itu mungkin dari sembilan tempat sudah 270 ya itu yang paling banyak mungkin gandean sama mojo songo itu lebih dari 30 anak jadi kalau misalnya misalnya itu kawan-kawan dari semua TC yang ada itu digerakkan untuk membantu projek ini saya kira kuota itu bisa wah mantap mas Aldi tanpa harus mengambil anak-anak di luar pendampingan solo mengajar karena begini menurut saya kalau konteksnya ini adalah ingin melihat pemberdayaan apa namanya pola pendidikan di sulung mengajar saya kira kornya di sulung mengajar mungkin ya mungkin kalau saya saya berpikir apa luasnya begitu jadi nanti yang kita dapat adalah apa istilahnya apa ya mungkin ciri-cirinya dari pola pembelajaran itu akan kena potret kalau kita mengambil anak-anak di luar selung mengajar jangan-jangan pola yang kita berikan itu berbeda dengan pola yang diberikan oleh orang lain paham ya maksud saya mas baik paham sekali pak mungkin yang mau kita capture adalah pola yang kita transfer dari volunteer kami ke anak-anak bukan dari orang lain ke anak-anak yang lain yes jadi begini pak kemarin saya sangat mengapresiasi sekali jika teman-teman concern dan luar biasa nanti jika dikerakkan teman-temannya berkenan untuk mengambil data di Solo Mengajar memang kondisi awalnya dulu kenapa kami agak lunak karena memang aslinya harus seperti itu pak didik aslinya memang harus seperti itu karena data yang akan kita masukkan adalah rumahnya adalah Solo Mengajar populasinya dan sampelnya adalah taman-taman cerdas yang tersebar di Solo Mengajar yang di bawah istilahnya bimbingan Solo Mengajar di Solo Rayang nah kemarin memang kenapa kita akhirnya melunak dengan sampel di luar itu karena kondisinya covid pak didik jadi teman-teman false ini agak kewalahan ketika harus door to door mungkin menggali data sebanyak itu namun jika ini sepakatan mawon teman-teman berkenan dan siap untuk menggali di Solo Mengajar saja ini sangat luar biasa datanya datanya akan lebih valid dan reliable dan populasi yang kita canangkan plus sampel yang sudah kita tentukan itu benar-benar akan benar reliable karena yang dipakai di Solo Mengajar saja itu malah Alhamdulillah Pak Didik jika Pak Didik men-support ini saya sangat sangat terima kasih sekali karena memang kondisinya seperti itu kemarin kami bahkan tidak bisa memaksa dalam satu hari mereka harus mendapatkan dua atau tiga anak kita sangat fleksibel pada waktu itu karena kadang-kadang orang tua juga tidak memperbolehkan karena kan pada itu Solo Mengajar falsenya kan datang ke rumah kalau sekarang juga sudah ada interaksi belajaran saya kira sangat masuk akal sekali jika 150 itu mungkin di 4 TC dan sisanya di 4 TC yang lain di bawah Solo Mengajar saya kira malah datanya akan lebih bagus sekali kalau gambar banyak lonceng itu sebarangnya akan seperti ini distribusinya akan normal itu masalah dia yes betul sekali terima kasih Pak Didik saya sepakat dengan mas kondisinya memang begitu Pak saya paham karena memang itu gawat-gawatnya kemarin ya terus data sudah masuk untuk mulai kita sintesis analisa oke kita terus diskusi dengan mas Doni waktu itu gimana mas solusinya karena pasti kondisi di lapangan kan kita harus fleksibel tadi menyesuaikan tapi tetap pakai dengan rambu-ramu kita dan harapannya kalau bisa seperti itu sangat luar biasa Pak karena fokus kita adalah di metode ajasnya Pak populasinya tetap solo mengajar misalkan nantinya hanya di solo mengajar saja atau di DC saja itu tidak masalah namun kami akan tetap melihat anak-anak yang dengan solo mengajar yang sudah pernah belajar dengan pedagogi ajas dan yang belum belajar pedagogi ajas itu yang akan kita komparatifkan mungkin Mas Rendy Mas Rendy kira-kira itu hanya sebatas dari SD maksimal ya Mas SMP tidak bisa ya kalau oke terima kasih Pak kalau di Inggris itu kan tidak menggunakan usia istilah SD SMP mereka usia jadi mungkin kalau di usia itu kita L2 primary bahkan kalau saya bandingkan kemarin saya sandingkan saya soba usiakan mereka kalau di sana kan SD kan 8 tahun 8 tahun pada kelas 1 kemarin mereka boleh sampai usia 15 atau 16 seperti itu jadi SMP kelas 1 atau kelas 2 sepatutnya bisa ya karena perlu saya tambahkan karena beberapa DC kayak Gambir Sari sama RMB itu ada anak-anak SMP yang masih belajar di tempat kami jadi kalau misalnya sampelnya itu masih boleh diizinkan usia 16 mungkin itu bisa menjadi bagian untuk membantu juga mas tapi kalau anak MSD mungkin yang SMP-nya nggak kita libatkan ya nggak apa-apa tapi kalau masanya ada ukuran umur mungkin lebih fleksibel Pak ya lebih fleksibel ya Gambir Sari itu banyak yang SMP jadi nanti Mas Aldi mungkin kapabilitasnya usianya rentangnya disepakati kemarin kan kita udah buat sampai usia itu kan kita kita tidak dibatasi Pak di biodata itu kita hanya bertanya berapa usia Anda jadi saya kira kalau di konteks selama mengajar kita kemarin udah sepakat primary primary student itu kalau di Inggris mungkin bisa 16 tahun SMP-nya sini itu masih primary kalau di Inggris seperti itu jadi masih masuk bisa oke siap-siap nanti kalau untuk selanjutnya selain dengan Mas Doni dengan Mas Randy ya siap-siap oke oke monggo Mas Aldi oke saya pengen dengar ini tanggapannya Mas Randy kita kira realistis ya Mas sampai September nanti dengan pembagian konsep seperti itu karena nanti koordinasinya saya akan dengan Mas Randy dengan Mbak Yuna Mas Fatwa Mbak Bebiah teman-teman yang ada di grup ini kebetulan kemarin itu nama-namanya ini yang ada di ruangan ini sekarang silahkan Mas Randy Mbak Yuna mungkin juga sharing kondisi di lapangan plus minus kemarin gimana terus apa yang menjadi hambatan yang mungkin bisa kita apa cari solusinya bersama saya refleksi Mas ya silahkan oke terima kasih maaf pakai masker ini baru baru batu dan ini ada di masih ada di lingkungan masih ada di lingkungan gereja sebenarnya jadi kalau ini Mas kalau saya ingin menyampaikan jadi kalau ini kan ini kan selalu mengajar itu kan baru open recruitment dan persiapan untuk kita baru istilahnya baru masuk ke perusahaan yang baru jadi nanti kita akan siap dan kebetulan nanti kan ini bulan Agustus sampai nanti juga September juga kan ada oprek sama ada tim baru jadi mungkin akan bisa lebih akan bisa lebih solid untuk nanti bersama-sama mengerjakan proyek ini jadi begitu jadi ada beberapa teman-teman baru yang nanti akan bergabung dan semoga nanti sudah selesai untuk 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 volunteer-nya jadi kita bisa bantu di sana tapi yang pasti kemarin sudah koordinasi juga dengan gandian juga karena Mas Duni sekarang kan ada di Jakarta dia nanti dia akan dia keterima di IM ya Mas Duni keterima di IM terus ini kan nanti kan saya yang akan koordinasi bantu di sana tapi kemarin sudah sampaikan ke Taman Serda juga kemarin ini juga teman-teman Taman Serda juga ada hadir mereka juga teman-teman juga hadir beberapa perwakilan anak-anak juga hadir mereka juga siap membantu jadi kita semua yang di lapangan siap bekerjasama untuk mengsukseskan penelitian ini dan saya saya yakin saya tadi lihat dari awal sangat menarik penelitiannya untuk tetap bisa melihat bagaimana perkembangan belajar melalui pedagogis saja sini cukup bagus dan sangat bagus dan saya sangat excited untuk menantikan penelitian selanjutnya mas gitu oke siap terima kasih terima kasih mas Randy highlightnya saya kira ini pompa semangat buat kami tim peneliti ya memang meskipun kita jarak jauh tapi kita masih bisa saling memotivasi satu sama lain seperti itu mungkin teman-teman yang lain ada mbak Ginta mbak Yumna dan teman-teman mas Lingga terima kasih banyak kemarin saya sampaikan ke mas Lingga khusus teman-teman yang sudah mengisi foto ini diapresiasi jadi kami kemarin juga berdiskusi dengan tim IT dari Coventry University bahwa setiap grafis dan lain sebagainya itu memang luar biasa mereka bilang seperti ini namanya Alex Master ada di website-nya juga bisa dilihat itu bilang seperti ini kalau bisa mengambil sudut gambar seperti itu saya bilang itu natural sekali dan teman-teman volunteer yang ambil kami tidak ada proses untuk pembimbingan untuk cara mengambil gambar dan lain sebagainya itu murni bahwa teman-teman volunteer sendiri yang berinisiatif untuk mengambil gambar mengambil video dengan komposisi dan posisi seperti yang sudah dikirim ke kami dan Alhamdulillah sudah dipublis juga di web kami hasil-hasil riset khususnya di Solo Mengajar karena kami sampaikan kembali kami ada 3 tempat Pak Didi dan teman-teman yaitu ada Solo Mengajar kemudian ada kampung maaf kampung idiot di Karangpatihan di Ponorogo kemudian satu lagi itu kita bekerjasama dengan program pemerintah namanya Kampus Mengajar jadi anak-anak mahasiswa yang kampus mengajar di beberapa kota-kota itu kita lebatkan jadi di Aces ini kita ada formal informal dan non formal semuanya kita lebatkan seperti itu dan kita lihat impact-nya masing-masing dengan instrumen yang sudah kita buat tadi begitu Mas Rendi dan makasih kembali Mas Lingga fotonya luar biasa dan teman-teman yang lain ada Mbak Mbak Yumna dan Mbak Febri Mbak Gintania dan teman-teman yang lain saya kira foto-foto tersebut sangat menggambarkan kondisi nyata di lingkungan kita dan nanti mereka akan bertanya langsung ketika datang ke Indonesia ke teman-teman saya harapkan teman-teman juga ada di situ nanti saya sampaikan sedikit Mas Muweb kalau kawan-kawan Yuki mau datang itu ketemu Mas Lingga ada satu cerita ada satu cerita mas Lingga dan kawan-kawan Pajang suatu saat saya diajak untuk datang ke Pajang apa yang terjadi ketika berkumpul di Taman Cedas Pajang itu kan masih ditutup sama Pemkot tidak boleh saya dibawa menyusuri kampung-kampung Pajang sampai kemudian mentok itu kuburan saya kaget lo mau belajar dimana Mas itu Lingga itu edan tenan itu jadi kawan-kawan Pajang ternyata memanfaatkan satu tempat bangunan pos atau apa itu didak atas di plafon atas itu belajar di sana di bawah pohon terbesi atau beringin yang bawahnya itu kuburan Mas excited sekali luar biasa anak-anak ini ini gila ini menurut saya saya langsung rinding ini Lingga dan teman-teman yang gila ini volunteer saya hebat-hebat tenang ini belajarnya di atas kuburan masih belajar tidak pandang bulu tidak dapat tempat tidak pateen bahasa Surabaya tidak pateen tidak dapat tempat di TC tidak masalah diajak untuk ke satu bangunan itu lantainya sudah kropos-kropos gitu tapi masih kuat tidak berbahaya mereka belajar di atas kuburan coba ini orang UK mungkin bingung kalau mau ketemu Mas Lingga sama kawan-kawan itu matahari Pak Dedek dan ketika Mati tanya kemari ini tempat apa ini tempat apa saya jelaskan kok bisa masih belajar tempat seperti itu Indonesia itu level kebahagiaan nomor tinggi kondisi apapun mereka bisa tersenyum saya kasih data mereka ketawa juga kok bisa ya dengan GDP yang sangat rendah kemudian pendapatan yang sangat rendah tapi wellnessnya kebaikannya kebahagiaannya mereka melakukan negara-negara yang sudah well developed seperti itu itu temuan menarik bagi saya dan saya sampaikan kok bisa orang Indonesia seperti iyalah kita di jajah 360 tahun gak dendam dengan Belanda gak dendam dengan Jepang terbahagia tetap senyum-senyum ketika mereka ada sepak bulap kita tetap dukung mereka mereka yang ketawa meskipun dengan ketawa mereka mencatat seperti itu Pak Didi bahwa makanya di Aces ini ada how to develop social resilience kelenturan jadi begini mohon maaf saya timbalis sebentar jadi kalau ibaratnya kelenturan garis ya kalau orang Inggris mengibaratkan teman-teman kami profesor di UK mengembangkan kalau terlalu lurus menghadapi stress mereka akan patah nah ketika garis itu bisa naik bisa turun tapi frekuensinya itu tetap ini namanya resilience jadi mereka bisa apa ya ketahan malangan kalau bahasa ketahan malangan kita itu memang di level advance mohon maaf saya bilang level advance bagaimana tidak tadi buktikan anak-anak masih bisa belajar di atas kuburan dan ini adalah pengalaman pribadi saya pada waktu kecil saya belajar di kuburan itu hal yang sangat biasa ya benar mas Lingga itu malah lebih nyaman enak tenang ilmunya bisa masuk itu informasi-informasi kayak gitu di penelitian itu sangat menarik Pak Didi sepiun aku belum tahu sahdu 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 apalagi kuburan di desa lebih angker lagi pasti ada pohon kamboja ringin besar sama termbesi itu udah template-nya kuburan di desa seperti itu terima kasih mas Lingga luar biasa potretnya kita bikin kagum teman-teman di UK kemarin sampai di posting di webnya kita jadi ada 4 nanti biar tanya langsung kebetulan begini Pak Didi yang profesor saya di UK itu satunya orang orang Pontianak orang Sarawak dia suku suku Dayak Dayak apa Mas Saldi kemarin Iban sepertinya ya kalau Dayak kan banyak kalau teman-teman mengamati suku-suku di Kalimantan kan banyak Kalimantan Dayak saya akan sampaikan semoga tidak di record di riset ini sangat benar-benar multi-cultural multi-negara dan multi multi-dimensional saya tidak menganggap satu tidak tidak berpikiran dengan agama ras suku dan sebagainya profesor kami ini kenapa pindah dari Malaysia ke UK adalah karena latar belakang dia kan pastinya di Malaysia lebih ketat ya terkait dengan LGBT profesor saya memang tidak menikah dengan lewat jenis seperti itu jadi nanti jangan kaget teman-teman dan dia adalah satu profesor yang sangat luar biasa di UK masih muda sudah profesor 40 tahun masih muda dia pindah dari Malaysia ke UK karena latar belakang tersebut karena Malaysia sangat-sangat konsen dengan ya mirip dengan Indonesia lah pasti akan disipinggirkan akhirnya dia fly ke UK dan melanjutkan kehidupannya seperti itu dan mereka tidak merasa marah juga mereka kembali ke Malaysia mereka kembali ke Indonesia dan hal-hal seperti itu malah jadi aspek mapping jadi kalau saya kaitkan dengan riset hasil kami kan ada SDGs Sustainable Development Goals kami ada ada nomor satu misal no poverty at all kemudian nomor empat ada education for all itu menjadi kemudian ada gender and ethnicity mas Aldi ya mungkin kalau saya koreksi nomor lima dan enam itu malah lebih lengkap hasilnya dan saya saya kembalikan saya sampaikan bahwa mereka sangat open sekali terdapat informasi dan ketika mereka tidak datang ke Indonesia saya kira ini menjadi salah satu peluang utama bagi saya dan teman-teman volunteer untuk berinteraksi kepada mereka nanti silahkan saya kira teman-teman bahasa Inggrisnya sudah advance semua tapi kalau tidak banyak bahasa Melayu saja sepertinya profesor saya sudah paham seperti itu Pak Didik kalian saya mau mau nijin ya mas karena saya tidak mau monggo 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 terima kasih banyak atas waktunya Pak Didik saya support saya support sekali terima kasih terima kasih banyak kalau membutuhkan semua tempat di sembilan tempat ini akan kami siapkan dengan mas Randy dan kawan-kawan terima kasih banyak Pak Didik sebuah kehormatan sebuah kehormatan kalau ini solo mengajar kembali ke solo mengajar ya mas Muhir pasti dong ya akarnya jangan lupa ya mas Muhir siap ini bukti kami Pak Didik oke terima kasih semuanya ya terima kasih terima kasih selamat untuk melanjutkan acara ya terima kasih banyak saya kembalikan ke mas Aldi dan teman-teman monggo jika ada pertanyaan silahkan Mbak Yumna Mbak Kintania mungkin refleksi sekalian untuk persiapan penggalian data jadi Mbak Depi mohon bisa di-share linknya ini nanti rekan-rekan Mbak Kintania Mbak Yumna Mas Lingga ini nanti bisa langsung copy paste linknya sudah dikirim itu nanti bisa kalau di copy paste masukkan di note jangan lupa biar bisa kalau sudah dapat data langsung dikirim dapat data langsung dikirim itu bisa hard copy-nya atau versi PDF-nya sudah saya kirim ke Mas Randy mungkin nanti kalau misalkan perlu untuk di-print dan sebagainya nanti bisa minta Mas Randy nanti teman-teman bisa nge-print kalau misalkan teknis kayak misalkan perlu ada biaya atau akomodasi dan sebagainya nanti kami dikontak saja untuk bisa kami persiapkan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut itu silahkan kalau ada refleksi atau kondisi di lapangan seperti apa atau minta tipstrik ini ada Mbak Deka ada Mbak Beta juga yang apa akan dengan senang hati Mbak Beta orang Solo kok Maksudnya Mbak Beta Mbak Beta ini orang Solo jadi teman-teman misalkan ketemu di silahkan Mbak Beta Mbak Beta orang Solo dia T-Ris penghundi T-Ris 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 lumayan bisa membayangkan tadi ya kuburan yang dimanfaatkan untuk belajar itu di daerah jadi memang banyak tempat seperti kuburan yang digunakan untuk sosialisasi gitu ya silahkan dipotet kembali Mbak Beta dan Mas Lingga ini saya kira kuburan sebagai pembelajaran itu menyenangkan betul dan itu memang Syahdu ya silir silir Syahdu terima kasih Mbak Beta monggo teman-teman saya kira juga ada pertanyaan sangat kami harapkan monggo mas Pak Juti izin silahkan Mbak menambahkan bentuk ya silahkan silahkan monggo teman-teman saya nanti 5 menit izin of time ya ada program dengan sekecil jadi yang mau ditekankan disini untuk teman-teman dari seluruh mengajar seperti penjelasan dari Pak Badri dan Pak Aldi saja adalah ketika teman-teman mengambil aku tadi usahakan nilainya jangan 10 dan jangan 1 karena kita itu sebagai bangsa Indonesia terkenal banget suka banget apa itulahnya Mas Badri kemarin kita bicara takut mengecewakan guru jadi jangan sampai anak-anak itu takut memberi nilai 6 itu oh gak enak ya sama Mas Mingga oh gak enak ya sama Mbak Yumna jadi teman-teman sebelum mengambil data itu harus memberi penekanan ke adik-adik adik-adik jawab sejujurnya kita gak akan menerah kalau nilainya terlalu rendah atau terlalu tinggi karena memang tingkat apa ya people pleasure orang Indonesia itu karena keramahannya karena kebaikannya itu terkadang memberi nilai tinggi walaupun kondisinya itu mereka gak punya uang atau mereka sedih atau mereka malas belajar seperti itu jadi itu yang pertama harus ditekankan dan memberi nilai terlalu tinggi 1 atau terlalu rendah 1 atau terlalu tinggi itu aja sih dari saya untuk materi ini untuk pengumpulan data ini sekian dari saya terima kasih iya sih apa ya bahasa jawabannya orang-orang perenaan ya benar tapi kan disini nyata seperti itu sih mas kalau kita melitikin adanya untuk memuaskan yang menanyakan dikasih yang ini mungkin langsung saya gini kira-kira teman-teman dalam konteks ini kan bersedia gak sih untuk lebih explore tadi kan Pak Edi sudah menyampaikan kalau bisa selalu mengajar aja kira-kira dengan kondisi sekarang memungkinkan gak ya mungkin kita bisa melihat kondisi sekarang kan teman-teman yang paling tahu kira-kira bagaimana monggo kalau kondisi sekarang taman cerdas itu anak-anak itu ini mas sangat kan karena lama gak belajar mereka ya lama gak belajar di taman cerdas itu jadi excitementnya anak-anak itu untuk datang ke taman cerdas sangat tinggi Alhamdulillah yang saya temukan di gandian ya jadi untuk untuk proses pengambilan data itu saat ini lebih mungkin akan lebih mudah karena ya teman-teman kemarin teman-teman itu kan beberapa kali saya lihat di taman cerdas itu mereka sangat excited bahkan ini kan mereka kumpul datang ada perwakilan dari anak-anak itu bisa kumpul gitu 10-10 sampai ini jadi di taman cerdas yang lain pun sebenarnya juga kemarin teman-teman juga minta bagaimana ini mau di mau dibuka lagi apa enggak karena memang ini untuk di di oprek yang ke-20 ini kan ada sedikit ada sedikit perbedaan ada perkembangan jadi ke depan teman-teman kan kita sudah melahirkan gerakan di taman cerdas itu kan kita sudah melahirkan selama 10 tahun ini kan kita lahirkan nanti beberapa akan kita dewasakan dan mungkin bisa diadopsi sendiri oleh gerakan teman-teman lokal karena memang kan konsep kita gerakan nah itu kemarin teman-teman selama pandemi itu sudah bergerak sendiri jadi meskipun tidak ada koordinasi dari solo mengajar karena pandemi keterbasan pandemi teman-teman kemarin kan bergerak pajang gandean itu kan bergerak secara mandiri nah itulah yang kenapa kami sebenarnya di angkatan yang ke-20 ini kan nanti timnya itu bukan hanya sedang nanti hanya fokus tapi ada ada yang kita mau rulih juga di taman cerdas di taman cerdas itu gerakan-gerakannya nah yang menarik di taman cerdas itu ketika nanti ini kan sudah dibuka semua baru beberapa bulan dibuka itu acceptmennya sangat tinggi dari anak-anak itu karena sudah rindu ya mereka kan sudah rindu bahkan taman cerdas gandean itu kan sudah kalau kumpul lumayan banyak juga anak-anak main yang belajar mereka main di sana kumpul cukup banyak jadi samplingnya untuk mengambilan sampling akan lebih lebih mendukung lebih mudah untuk saat ini lebih mudah karena solo pun juga sudah relatif aman acara-acara acara-acara semua terbuka semua terima kasih banyak informasinya mas Randy jadi kita optimis ya untuk kontrol dan eksperimen dengan total 300 anak jadi 159 bisa ya teman-teman ya dengan kondisi sekarang oke mungkin teman-teman ini oprex tanggal berapa mas Randy ini oprex ke-20 tanggal tanggal berapa mas oprex ini bisa sudah mulai oprex nanti kita close itu tanggal 10 tanggal 10 kita close jadi kemungkinan pengumuman 2 minggu 3 minggu dan paling kita rilis itu nanti teman-teman kita rilis September targetnya targetnya awal September oke siap untuk disepar ke tttc ya siap terima kasih banyak kita jadi teman-teman ini kan nanti tim yang baru nanti kan akan sedikit beda nanti tim yang volunteer akan membantu juga untuk menghidupan menghidupan titik-titik belajar taman cerdas itu dan juga mereka akan empowering juga tidak 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 hanya mengajar untuk tidak hanya mengajar untuk kemarin kan hanya kita fokus pendampingan belajar PPR gitu tapi lebih ke karakter ke seni dan kita seperti event organization juga untuk menghubungkan dunia profesional dengan anak-anak juga ke sana taman cerdas jadi fokusnya kita memang jadi learning center ke depan jadi learning center di Solo Raya ini khususnya iya begitu mas terima kasih banyak mas Rende jadi kita optimis ya bisa mas mas Aldi untuk untuk lebih mempopulatekan sudah mengajar dengan sampel di beberapa taman cerdas gimana mas Aldi informasinya ada tambahan lagi teman-teman nanti bikin grup WA bisa mas Rende berkenankah teman-teman boleh mas oke silahkan langsung tanya-tanya informal kira-kira butuh kira-kira butuh minimal berapa volume kira-kira 300 terbatas itu mas atau terbatas atau bisa kita bisa ada orang yang mau ada teman-teman yang mau gabung lagi silahkan silahkan jadi data yang kita kirim itu adalah open silahkan nanti volunteer-nya silahkan tambahan silah boleh gak masalah mas Rende silahkan oke bukan ada nama siapa yang isikan mas Aldi mas Rende jadi nanti per yang isi itu sudah kerekap semua di kami terima kasih dengan online itu online survei yang dikasihkan sama ember itu kan sangat memudahkan kami silahkan silahkan terima kasih mas Aldi kayaknya sudah beres ya berarti nanti bisa lanjut di WA kalau ada hal-hal lainnya dan terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk workshop hari ini semoga bisa menambah khas anak ilmuwan bagi kita bersama mengingatkan kembali juga bahwa penelitian itu memang ada sesuatu yang ya beyond lagi gitu ya di Indonesia seperti apa di luar negeri seperti apa kita bisa sering bertukar pikiran sudut pandang dan ya sesuatu yang sangat menyenangkan sepertinya hari ini dan saya kembalikan ke Mbak Depi tapi sebelum nanti ditutup ini kan sudah ada taman serda sekandean ya anak-anaknya pada ngeliat ngeliatin orang ngobrol terus kayaknya kan bosan ya ini ada satu video itu video step ya teman-teman yang digandean hari ini aktifitas kita refleksi ya refleksi jadi teman-teman yang digandean silahkan selamat menyaksikan ini ada satu video dari kita saya kembalikan ke Mbak Depi baik terima kasih Pak berikut adalah video dari steam yang kita lakukan The quality of education in Indonesia has been affected by the COVID-19 pandemic that has occurred since 2019 that causing some real impact on student teacher and the school environment especially school in isolated areas seeing the impact the ministry of education and culture of research and technology Republic Indonesia launched Campus Mengajar program which is part of independent learning policy Campus Merdeka to address educational problem that occur in Indonesia by strengthening literacy numeracy technology adaption and assisting school administration this program provides tutoring for students and at the same time empowering college students to help with school activities in collaboration with Campus Mengajar program ATES Indonesia provides training and guidance on learning methods to Campus Mengajar at SDN Klanting Sari 1 and SDN Klopos 12 Sidoarjo which will directly improve the quality of learning in target school The briefing and guidance was attended by Campus Mengajar Participant through online ASS gamification ASS gamification itself always provides training on learning methods that have high effectiveness with fun learning activities The ASS model in gamification always provides a new and fun learning atmosphere for students and one of the example is steam water purification Not only limited to online ASS gamification training by obeying the health protocol ASS Indonesia teams carried a direct practice with students at the target school at SDN Klanting Sari 1 and SDN Klopos 12 Sidoarjo This team Ngelak ya Teman-teman terima kasih banyak bisa melihat Youtube kami untuk semua bahkan beberapa aktivitas dengan solo mengajar kemudian live hari ini juga kita bisa pantau di linknya saya share ke chat ya kita bukan Youtuber sih teman ini memudahkan kita ketika kita membuat pembelajaran kemudian cara menjernihkan air seperti yang ada di video tadi membuat boneka mudah puzzle dan sebagainya membuat permainan berbasis tradisional ataupun modern yang sedang kita kembangkan semuanya ada di situ kita kita sudah buat beberapa banyak banyak video yang teman-teman bisa akses puzzle-puzzle dan sebagainya semuanya sudah teman-teman bisa lihat sebagai ide pembelajaran ketika nanti teman-teman sudah masuk ke taman cerdas masing-masing begitu sih dari saya saya kembalikan kepada David terima kasih banyak sebelumnya kalau bisa like and subscribe monggo itu teman-teman yang menentukan terima kasih baik terima kasih hadirin yang kami hormati kini tiba saatnya kita di penghujung acara saya ucapkan terima kasih kepada tim peneliti Arches dan juga peserta workshop pada pagi hari ini saya selalu membawa acara dan juga panitia penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam online workshop kita pada pagi hari ini dan marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdallah Alhamdulillah Alhamdulillah sekian dari kami terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih teman-teman Vals Mas Rendy terutamanya terima kasih teman-teman semuanya oke oke saya sampai ketemu di Solo siap 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 siap